Satuan Tugas Penegakan Hukum Damai Kartens Ajun Komisaris Besar Polisi Bayu Suseno di Mimika pada 20 Mei Terlibat sejumlah tindak pidana kriminal Yakni kasus pembakaran kem dan alat berat milik PT Unggul di Kampung Ilambet, Kabupaten Puncak pada tahun 2021 lalu Sehingga namanya masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO Polres Puncak Hingga kini dia masih menjalani pemeriksaan intensif di Polres Mimika Terus melakukan pengembangan dan penyelidikan lebih lanjut Guna mengetahui keberadaan 3 atau 4 orang lainnya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum Aparat keamanan pun kini tengah memburu 3 pelaku yang masuk dalam DPO lain Yang terlibat dalam kasus pembakaran kem PT Unggul Upaya penegakan hukum bagi kolompok separatis tersebut menurut Bayu akan terus dilakukan Sebagai komitmen Polri dalam memberantas kolompok yang kerap melakukan gangguan kaptif mas di bumi cendrawasi Tim kantor berita antara mewartakan Di depan kita adalah pas...